love next door kembali lagi dengan adegan kilas balik saat kelas seokryu dan moeng membuat kue saat mereka memutuskan untuk memberikan kue mereka kepada seng hyo mereka terkejut menemukan sekelompok gadis SMA ingin melakukan hal yang sama moeng mengomentari popularitas seng hyo sementara seokryu merasa kesal karenanya kemudian saat belajar bahasa inggris seng hyo bertanya apakah ada kue yang tersisa karena dia melihat seokryu membawanya pergi namun seokryu menolak dan kita mengetahui bahwa seng hyo dengan cepat menaiki jengjang akademis dengan bantuan seokryu setelah berhenti berenang saat ini hari itu adalah hari setelah seokryu menangis sejadi-jadinya kemudian seng hyo bergabung dengan keluarga seokryu untuk sarapan dan merasa kesepian memikirkan bagaimana mereka semua makan bersama setelah sarapan seokryu meminta bantuan seng hyo untuk menerjemahkan buku resep perancis saat merekamnya dia tertidur dia terbangun dan mendapati seng hyo tidur di sampingnya dan mengulurkan tangan untuk menyentuh wajahnya saat dia bangun dia dengan canggung berlari menjauh saat keluar, kepalanya terbentur pintu sementara moong mendorongnya agar terbuka untuk masuk ke dalam dia membelikannya kompres es di apotek tetapi bergegas pergi saat melihat dan ho datang ke arah mereka kemudian, kita mengetahui bahwa hari itu adalah hari kedalu warsa botol susu baik seng hyo maupun seokryu mengetahuinya tetapi karena seng hyo melihat seokryu menangis setelah hyonjun pergi dia tidak menyebutkan tentang susu itu keesokan harinya, di perusahaan, seng hyo dan timnya mengerjakan arsitektur toko buku yang menarik untuk seorang musisi orang tua seokryu mendukung masakannya sementara itu, dan ho mengambil cuti kerja untuk menjemput yeon du karena pengasuh mereka melukai punggungnya ibu moong menawarkan diri untuk menemani yeon du saat berada di kantornya, moong tiba-tiba masuk ibunya mengajak yeon du makan es krim meninggalkan moong dan dan ho dalam suasana yang canggung mereka saling meminta maaf atas ciuman itu moong karena memulainya, dan dan ho karena tidak menghentikannya hyesuk mengajak seng hyo makan malam bersama keluarga seng hyo gembira dan memesan tempat tetapi kemudian mengetahui bahwa ibunya akan meninggalkan negara itu lagi dan orang tuanya akan bercerai dalam adegan kilas balik kita melihat pertengkaran antara orang tua seng hyo tentang kepindahan hyesuk ke afrika dalam kemarahannya, hyesuk berkata bahwa ia seharusnya tidak pernah memiliki seng hyo seng hyo yang berusia 7 tahun mendengar hal ini dan hal itu terus menghantuinya bahkan setelah hyesuk meminta maaf dengan mengatakan bahwa ia tidak bermaksud demikian saat ini, seng hyo meninggalkan makan malam di tengah jalan dan minum di restoran tenda sampai seok riu dipanggil untuk menjemputnya oleh pemiliknya saat mabuk, seng hyo menceritakan bahwa ia selalu menginginkan keluarga seperti seok riu dan bercerita tentang perceraian orang tuanya seok riu berhasil membawanya kembali ke kantornya di mana ia melihat karton susu masih ada di dalam lemari es keesokan harinya, orang tua seng hyo mendatangi pengadilan keluarga tetapi mereka harus menunggu sebulan hingga perceraian itu selesai kemudian, hyesuk menyampaikan kabar itu kepada misuk dan saat misuk hendak pergi seok riu menceritakan kepadanya tentang kepedihan seng hyo meskipun ia tidak mengungkapkannya secara terbuka di sisi lain, moang bermimpi tentang dan ho yang menjadi pahlawan super bernama mood flatman yang membantunya menyelamatkan pasien ia terbangun kaget saat mereka hendak berciuman hari itu, mereka menghabiskan waktu bersama yeon du di sauna yeon du merasa sedih karena tidak memiliki ibu tetapi moang menghiburnya keesokan harinya, kita mengetahui bahwa seng hyo telah tinggal di kantornya sejak ia mengetahui tentang perceraian orang tuanya ia merasa sedih karena tidak memiliki satupun foto keluarga jadi seok riu memberinya satu foto saat mereka berusia 7 tahun ia juga mengingatkannya bahwa hyesuk akan pergi hari itu seng hyo menelpon ayahnya untuk memeriksa jadwal penerbangan tetapi terkejut saat mengetahui bahwa ia ada di kantor polisi seng hyo dan seok riu mengetahui bahwa hyesuk menghilang dari bandara meninggalkan ponselnya di dalam koper mereka bertanya kepada semua orang tentang keberadaannya ayah seng hyo menelpon rekannya yang dikabarkan berselingkuh dengannya dan mengetahui tentang penyakitnya akhir-akhir ini, hyesuk jadi pelupa dengan bantuan misuk, mereka mencari hyesuk di sekitar kuil Buddha yang biasa dikunjunginya untuk hiking setelah mencari beberapa saat mereka akhirnya menemukannya terluka hyesuk dan suaminya akhirnya saling jujur dan berbagi perasaan seng hyo mengungkapkan rasa frustrasinya kepada orang tuanya karena membuat keputusan tanpa berkonsultasi dengannya mereka semua berpelukan dan berbaikan dalam perjalanan pulang orang tua seng hyo saling menggoda seolah-olah tidak terjadi apa-apa kembali ke rumah, mereka memutuskan untuk pergi ke rumah sakit bersama untuk memeriksakan kesehatannya di tempat lain, seok riu mengetahui bahwa seng hyo akan melakukan perjalanan bisnis selama dua minggu meskipun mengaku tidak akan merindukannya ia mulai merasa bosan saat mendengarkan terjemahan buku masak yang dibelinya dalam bahasa Perancis oleh seng hyo ia mendapati seng hyo mengaku kepadanya dalam bahasa Perancis yang ia pahami menggunakan aplikasi penerjemah saat itulah dia tertidur seng hyo berkata bahwa dia akan tetap menyukainya bahkan setelah kotak susu itu ke dalu warsa seok riu kemudian memutuskan untuk mencari seng hyo mengambil mobil moeng dan menemuinya di ladang bunga dimana dia akhirnya mengajaknya berkencan berbagi susu pisang seng hyo mengerti maksudnya dan pasangan itu akhirnya berciuman di saat-saat yang menegangkan miung u dan karyawan perusahaan lainnya melihat keduanya duduk bersama minum susu pisang dan seok riu berusaha menjelaskan mengapa ia datang menemui seng hyo jauh-jauh dari seul kemudian saat makan malam perubahan dalam dinamika mereka terlihat jelas tetapi mereka mencoba menyembunyikannya seok riu tinggal bersama tim seng hyo di pondok dan sekitar tengah malam karena tidak bisa tidur mereka menyelinap keluar untuk bertemu satu sama lain seng hyo memberitahu dia betapa dia menyukainya yang membuat hati seok riu hangat atas desakan seok riu mereka setuju untuk merahasiakan hubungan mereka dari keluarga mereka keesokan harinya pasangan baru itu kembali ke rumah dan mendapati misuk mencoba menjodohkan seok riu untuk kencan buta mereka dengan canggung mencari alasan dan mengabaikan topik itu sementara itu moang menerima undangan wawancara untuk misinya di antartika dia berhasil menghadiri wawancara dan kemudian mengetahui bahwa seok riu dan seng hyo akhirnya bersama moang mengungkapkan bahwa keduanya mungkin secara tidak sadar menghindari gagasan tentang hubungan karena mereka diejek tentang hal itu saat masih anak-anak ketika moang kembali ke rumah ia bertemu yeon du dan mengetahui bahwa yeon du tidak pernah bermain di luar moang merencanakan perjalanan berkema dengan yeon du dan dan ho selama perjalanan saat yeon du tertidur moang mengungkapkan keinginannya untuk menjadi ibu yeon du dan mengungkapkan perasaannya kepada dan ho tetapi dan ho menolak gagasan itu membuat moang patah hati di sisi lain ayah seng hyo gi eong jong mengonfrontasi wakil menteri tentang dugaan hubungannya dengan hyesuk dan mengetahui bahwa menteri itu sebenarnya gay yang berarti mereka tidak mungkin terlibat asmara hyesuk yang hadir selama konfrontasi tersebut merasa malu dengan campur tangan suaminya mereka kemudian mengunjungi dokter yang mendiagnosis hyesuk mengalami kehilangan ingatan jangka pendek yang disebabkan oleh stres ekstrim bukan penyakit serius di tempat lain seng hyo dan seok riu pergi menonton film tetapi kebersamaan mereka terasa canggung dan seok riu merasa terisolasi setelah kelas memasaknya seng hyo mengajaknya bertemu dan seok riu senang karena seng hyo ingin mencoba hidangan yang dibuatnya namun saat tiba di perusahaannya dia mendapati perusahaan itu penuh dengan orang termasuk tae hui meskipun tae hui pergi setelah beberapa waktu seok riu dan seng hyo kemudian bertengkar karena seok riu merasa tidak nyaman dengan betapa mudahnya mereka bekerjasama dia pergi tetapi kemudian menyesal telah mengamuk keesokan harinya orang tua seok riu dan seng hyo pergi berlibur misuk dan hyesuk berjanji untuk mencarikan jodoh terbaik bagi anak-anak mereka sementara itu seok riu dan seng hyo saling merindukan tetapi terlalu gengsi untuk mengakuinya hubungan antara mo eng dan dan ho juga canggung dan yeon du tidak lagi menghabiskan waktu bersama mo eng larut malam seok riu dan seng hyo berpapasan dan akhirnya menjernihkan suasana di antara mereka mereka kembali ke rumah seok riu untuk makan malam yang kosong karena saudara laki-lakinya juga sedang berpergian seng hyo mengaku bahwa dia merasa gugup di dekatnya dan tidak tahu harus bersikap bagaimana episode berakhir dengan pasangan itu berciuman dan berbagi momen intim selamat menikmati